PASAR MODAL PASAR MODAL Khusus pasar modal akan menyumbang Rp186 triliun atau naik 3,2% dari target penghimpunan dana di pasar modal tahun ini. Sementara perbankan berkontribusi Rp594 triliun atau naik 10,2%. Kebutuhan tersebut kami sampaikan bahwa untuk sektor perbankan ini dapat tumbuh sekitar 10,2% atau sekitar dalam nominal Rp594 triliun. Dan pasar modal dapat tumbuh 3,2% atau sekitar Rp186 triliun. Sebelumnya dalam asumsi makro 2020, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi pada 2020 di kisaran 5,2% hingga 5,5%. Untuk menggenjot target tersebut, pemerintah menyebut investasi akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di 2020 selain juga menggenjot konsumsi dan ekspor. Untuk bisa mendukung target tersebut, pemerintah berharap investasi pada tahun depan akan tumbuh pada kisaran 7 hingga 7,4%. Dari Jakarta, Devin Mansia, IDX Channel